Polda Sumut mengambil langkah cepat menindaklanjuti laporan dugaan pemerasan terhadap waria oleh Oknum Polisi. Empat orang diduga pelaku sudah diperiksa di Bit Propam Polda Sumut. Dikonfirmasi melalui aplikasi percakapan WhatsApp pada Rabu 28 Juni 2023, Kabit Humas Polda Sumut, Kombespol Hadi Wahyudi mengatakan kasus itu ditindaklanjuti oleh penyidik Bitreskrimum Polda Sumut. Hadi mengatakan laporan korban di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT sudah diterima. Dikatakannya karena terlapor merupakan anggota Polri, Kapolda Sumut Irjenpol Panca Putra Siman Juntak sebagai pucuk pimpinan langsung merespon cepat laporan dan pengaduan korban. Begitu laporan dugaan pemerasan itu masuk ke Polda Sumut, tim lumas dari Inspektorat Pengawasan Daerah dan Bit Propam Polda Sumut yang dipimpin oleh Kombespol Bostang Pancaitang langsung merespon cepat. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang Oknum Polda Sumut yang diduga melakukan pelanggaran atas laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan K alias D dan rekannya. Diketahui seorang waria berinisial K mengaku diperas oleh diduga Oknum Polisi. Aksi kejadian itu terjadi di Markas Komando Polda Sumut. Hal itu disampaikan pengacaraka Marcelinus Duhah di Mapolda Sumut pada Jumat 23 Juni 2023. Laporan itu bernomor STT LP garis miring B, garis miring 758, garis miring 6, garis miring 2023, garis miring SPKT, garis miring Polda Sumut. Dia menjelaskan jika kliennya diamankan oleh sejumlah Oknum Polda Sumut pada tanggal 19 Juni 2023. Menurutnya, kurang lebih ada 8 orang turun ke lapangan melakukan pemerasan terhadap kedua kliennya. Menurut dia, para Oknum Polisi itu awalnya meminta uang kepada kliennya sebesar 100 juta rupiah. Namun tidak sanggup dan ketakutan, akhirnya si klien meminta penawaran 35 juta rupiah. Tetapi akhirnya diputuskan 50 juta rupiah. Karena ketakutan, mereka mengirim 50 juta rupiah dengan transfer melalui bank.